Jika menemukan soal seperti berikut, perhatikan tabel yang diberikan Kita akan menganggap pilihan ganda adalah X Lalu isian singkat adalah Y Dan urayan adalah Z Sehingga dari tabel ini kita akan mendapatkan 3 buah persamaan Yang pertama adalah untuk nilam Yaitu 15 pilihan ganda berarti 15X Lalu 8 isian singkat yakni 8Y Dan 3 urayan, 3Z Lalu untuk Andi kita akan mendapatkan persamaan seperti berikut Berarti persamaan kedua ya Yaitu 18X ditambah 10Y ditambah 2Z Yang ketiga untuk Dewi Didapatkan persamaan seperti berikut 14X ditambah 7Y ditambah 4Z Karena masing-masing nilainya adalah untuk nilam 70 Berarti artinya persamaan pertama sama dengan 70 Lalu untuk Andi 72 Dan untuk Dewi nilainya adalah 74 Dari sini kita akan membentuknya menjadi sebuah matriks Gampangnya untuk membuat sebuah matriks adalah kita mengambil semua angka-angka yang ada pada ketiga persamaan ini Mari kita akan mengambil semua angka-angka yang ada pada ketiga persamaan Mari kita gambarkan matriksnya menjadi seperti ini 15 8 3 Lalu 18 10 2 Dan 14 7 4 Kita tutup matriksnya lalu kita kalikan dengan X Y Dan Z Maka hasilnya adalah 70 72 Dan 74 Ini adalah bentuk matriks yang sesuai untuk permasalahan di atas Sampai jumpa di soal berikutnya